Kasus penculikan yang menimpa sejumlah anak menjadi pemberitaan besar dan menyita perhatian masyarakat. Resah dengan berita yang sangat sering beredar, masyarakat jadi mudah bereaksi hingga main hakim sendiri, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang yang belum tentu bersalah. Maraknya isu penculikan membuat warga mudah meradang. Salah satu korbannya adalah seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan. Ia babak belur dihajar warga, lantaran kedapatan menarik kaki seorang bocah yang sedang tertidur di masjid. Warga menduga pria itu hendak menculik sang bocah. Namun belakangan terungkap, pria itu mengalami gangguan jiwa. Tidur di situ di masjid, dia di banggang, mungkin tidak susah, ditarik kakinya, langsung dia di layak. Jadi sebenarnya, katanya membutuhkan anak. Sementara itu di kota Palu, Sulawesi Tengah, seorang perempuan nyaris diamuk masa karena diduga menculik seorang anak dari sebuah panti asuhan. Saya bawa aktinya, kakaknya, kartu keluarga aku, KTP, aku sabar. Beruntung wanita itu berhasil meyakinkan warga kalau yang ia gendong adalah anak kandungnya. Ternyata sang mantan suami diam-diam menitipkan anak mereka tersebut ke panti asuhan. Kemarin saya sudah menginstruksikan kepada dinas pendidikan. Untuk sempatnya memahkan surat-suratnya kepada sebuah panti asuhan. Pastikan bahwa anak-anak ketika pulang, pastikan bahwa yang dinyatkan mereka dalam keluarga. Masih paling tragis menimpa seorang wanita di kota Sorong, Papua, Baradaya. Perempuan 40 tahun itu dianiaya beramai-ramai dan akhirnya dibakar hingga tewas karena diduga hendak menculik anak. Informasi yang terus menerus diunggah di media sosial tak hanya mampu mengubah cara pandang, tapi juga bisa mengubah perilaku. Hal ini berbahaya ketika unggahan di media sosial belum dipastikan kebenarannya seperti kabar tentang penculikan. Semenjak pandemi 2020 juga ada lahir virus pandemi baru yang namanya infodemik, yaitu virus berupa informasi yang tidak benar, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang kemudian dampaknya hingga kehilangan nyawa atau kematian. Artinya, memang kita tidak boleh menganggap enteng, menganggap remeh informasi yang tidak benar karena gara-gara itu nyawa seseorang bisa betul-betul hilang. Di satu sisi, berita hoax tentang penculikan yang terus menerus beredar cukup efektif, bangkitkan kesadaran agar lebih waspada. Namun di sisi lain, bila tak bijak menyikapinya, malah membuat orang bertindak melawan hukum. Mungkin ini memang mencerminkan satu perasaan takut masyarakat, demikian pula satu ajakan dari masyarakat untuk kita berhati-hati dan memerangi penculikan. Namun demikian ya, namanya hoax, tetap hoax ya, berita yang palsu, bohong, dan tidak benar, maka tentu tidak bisa kita benarkan juga, walaupun mungkin niatnya baik. Sudah sewajarnya, keselamatan anak jadi prioritas utama. Meningkatkan kuasa padaan sangat perlu. Namun, jangan mudah terprovokasi berita yang belum pasti kebenarannya, apalagi hingga main hakim sendiri. Tim Liputan melaporkan. Sat. Dalaman yang lain juga boleh dain sayang tar fallen.